Nagita Slavina pakai baju kondangan transparan saat hadiri pernikahan Kesang Pengarap dan Erina Gudono hingga kena nyinyir netizen. Mau tahu informasi selengkapnya, saksikan di Fem&Frem. Balik lagi sama aku Tania Anggraini. Nagita Slavina dan Raffi Ahmad menjadi pasangan selebriti yang diundang ke pesta pernikahan Kesang Pengarap dan Erina Gudono. Seperti yang diketahui, Nagita Slavina dan Raffi Ahmad tampak menghadiri acara akad nikah hingga resepsi pernikahan Kesang Pengarap dan Erina Gudono yang diselenggarakan di Jogja dan Solo. Menariknya, Nagita Slavina dan Raffi Ahmad rela menyewa private jet untuk terbang ke Jogja dan Solo untuk menghadiri pernikahan sang putra Presiden Jokowi tersebut. Gak heran jika kemewahannya itu langsung menjadi pusat perhatian publik. Penampilan Nagita Slavina saat hadiri pernikahan Kesang Pengarap dan Erina Gudono juga tak kalah mencuri perhatian. Pasalnya gaya busana ibu dua anak tersebut dianggap kurang pantas untuk digunakan dalam sebuah acara formal. Apalagi di lingkungan keluarga Presiden. Menurut pantauan Great ID, Nagita Slavina tampak mengenakan busana transparan. Penampilannya pun langsung banjir komentar kritikan dari netizen di media sosial. Seperti yang terlihat, Nagita Slavina dan Raffi Ahmad tampil dengan busana kondangan yang serasi dengan nuansa berwarna biru muda. Menariknya, penampilan Nagita Slavina tampak begitu mencuri perhatian. Ibu dua anak tersebut memilih mengenakan busana atasan dengan bahan transparan berwarna putih dengan hiasan bordiran. Yang memadukannya dengan pemakaian tank top berwarna senada. Tak hanya itu, Nagita Slavina juga memadukannya dengan bawahan kain yang serupa dengan kemeja yang dikenakan oleh sang suami. Membuat penampilannya kali ini semakin mempesona, Nagita Slavina tampil dengan gaya rambut updo. Riasan natural yang flawless dipilih sebagai penunjang penampilannya kali ini. Penampilan Nagita Slavina saat hadiri pesta pernikahan Kesang Pengarap dan Erina Gudono di Yogyakarta ini langsung mencuri perhatian netizen. Hingga tuai beragam komentar terutama kritikan karena dinilai terlalu terbuka. Jangan lupa terus saksikan berita terupdate seputar selebritis menarik lainnya. Hanya di Youtube Banjarmasin Post News Video dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sub indo by broth3rmax